Sementara itu minimnya anak-anak muda di kelompok usia produktif yang tertarik untuk menjadi petani membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan. Sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan. Belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak petani menjadi alasan generasi muda lebih memilih untuk bekerja kantoran. Dan ironisnya, selama ini untuk memenuhi kebutuhan beras masih menggantungkan pada petani yang memiliki usia di atas 45 tahun. Jawa Barat dikenal sebagai Lumbung Padi Terbesar Kedua Indonesia setelah Jawa Timur. Data Kementerian Pertanian 2017 menyebut produksi padi di Jawa Barat mencapai 12,5 juta ton atau sebesar 15,38 persen dari total produksi nasional sebesar 81,38 juta ton. Namun besarnya produksi padi yang dihasilkan itu tidak berbanding lurus dengan regenerasi petani. Sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2013 menyebut dari total 3.058.612 petani di Jawa Barat kelompok usia 45 sampai 54 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 872.898 orang. Adapun jumlah petani muda di kelompok 25 sampai 34 tahun sebanyak 275.188 orang. Dan jumlah paling sedikit pada kelompok 15 sampai 24 tahun hanya 16.312 orang. Hilangnya tenaga penadam padi yang mulai hilang membuat petani justru mendorong anaknya bekerja di sektor lain. Apalagi petani masih punya masalah seperti kesulitan mendapatkan air di musim kemarau untuk mengairi persawahan hingga menyebabkan penurunan produksi padi yang dihasilkan. Belum lagi hasil panen yang harus dipotong biaya produksi. Enggak. Enggak. Kenapa enggak nyuruh jadi petani? Ya, udah terasa lah emas saya juga gitu. Mendingan gawe kantoran aja lah gitu. Sebagian besar petani menginginkan anak-anaknya bekerja di sektor lain karena dianggap lebih realistis. Tidak sedikit para petani di daerah ini memilih menjadi petani karena ada dorongan dari orang tua mereka pada zaman dahulu atau lebih kepada tradisi turun-temurun. Namun saat ini kondisi atau hal tersebut berbanding terbalik. Para petani lebih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja sebagai karyawan di kantoran daripada memilih menjadi petani. Dengan alasan lahan pertanian yang saat ini mulai terkikis ataupun petani bukan lagi dianggap sebagai profesi yang bisa menjamin kesejahteraan hidup di masa depan di tengah naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Ayat Sudrajat, pemuda desa Sukamanah, Kecamatan Prancai Kek, Kabupaten Bandung lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada menjadi petani. Meski ia terlahir dari anak petani, pemuda yang sudah menjadi buruh pabrik selama 8 tahun ini lebih memilih kerja di pabrik lantaran jam kerja dan penghasilan yang jelas. Karena sisim di pabrik lebih enak daripada petani. Karena petani kalau nyawa nggak tahu ilmunya nggak serba salah. Seperti sekarang musim kawarok kurang air, ada hujan, sawahnya kebanjiran, kerenem. Jadi serba salah. Tambahkan hasilnya kan itu 6 bulan sekali. Tapi kalau di pabrik minimal kan 2 minggu sekali bisa untuk ada istri lah, biaya, makan gitu. Keengganan menjadi petani juga diakui Tessa Sundari. Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan ini justru bercita-cita bekerja di kantor. Anak dari petani dengan garapan 10 hektare ini mengaku menjadi petani mempunyai resiko besar. Menurut saya sih petani itu kan apa sih butuh biaya yang gede juga. Terus kotor-kotoran juga sih menurut saya penghasilannya nggak tentu juga sih. 6 bulan sekali kan kadang-kadang terus kekurangan air juga, kayak gitu kan. Lahan mulai sedikit? Iya, lahan mulai sedikit. Terus nggak terlalu sih. Jadi pengennya nanti jadi apa lagi pekerjanya? Pengennya sih jadi anggota DVR gitu. Masih dominannya petani pada kelompok usia tua berdampak negatif terhadap produktivitas pertanian. Teknologi pertanian terus berkembang tidak bisa diimbangi oleh para petani yang tidak lagi muda. Menurut ahli pertanian UNPAD, rendahnya regenerasi petani saat ini karena beberapa faktor. Kenapa minat-minat generasi ini rendah? Ini faktor yang luar biasa karena tidak ada nilai tambah. Tidak ada jaminan. Pendapatan yang bisa menggaransi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Daya tarik, lemahnya daya tarik sektor pertanian ini itu menyebabkan generasi lari ke perkotaan, lari ke luar negeri gitu ya. Atau ke sektor informal lainnya gitu ya. Nah di sisi lain secara kultural pertanian itu terutama pangan, padi, palawija itu identik dengan kotor gitu ya. Identik, tidak bergensi. Kenapa dianggap tidak bergensi? Ya karena dari tahun ke tahun hanya seperti itu. Sementara pekerjaan di luar memperlihatkan adanya kemewahan gitu ya. Dinas Tanaman Pangan dan Holti Kultura Jawa Barat mengaku luas areal persawahan di Jawa Barat yang mencapai 926 ribu hektare digarap oleh para petani berusia 45 tahun ke atas. Dinas Tanaman Pangan dan Holti Kultura Jawa Barat mengklaim telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemuda melalui regulasi dan program-program. Kita bagian. Jadi bagian dari upaya untuk meningkatkan minat petani pemuda kepada pertanian lagi. Kita bagian dari situ. Tentunya ini adalah kerja semua stakeholder yang terkait ya. Termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita sudah melaksanakan upaya-upaya pelatihan kemudian peningkatan penggunaan asin dan sebagainya. Tentunya ke depannya juga peran-peran pemerintah pusat, pemerintah provisional dan kabupaten akan memberikan insentif. Kemudian regulasi-regulasi yang akan mendorong bahwa pemuda tani itu akan kembali ke pertanian. Regenerasi petani untuk menjaga eksistensi kaum tani di masa depan adalah sebuah kehorusan. Sebab regenerasi petani dibutuhkan untuk mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor. Zayul Hak, Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!